saya mau buktikan bahwa Yahudi sama Islam sama Tauhid di Al-Quran kamu jangan membawa bahwa bahasa Ibrani bahasa apa KS kamu aja kamu belum paham gak usah lah pakai bahasa Ibrani bahasa sono KS kamu aja yang kamu anggung-anggungkan aja kamu gak tau gitu loh jangan perlihatkan kebodohan kamu disini silakan dulu sekarang Oh gini gini Bapak Ibu sekalian jadi gini kata eh rabi-rabi Yahudi rabi-rabi Yahudi mengakui Tuhannya orang Yahudi dengan Tuhannya orang Islam sama itu menurut tiap rabi-rabi Yahudi menurutkan islam juga sebentar 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 tunjukin baginya siapa itu bisa dicek Pak silahkan tunjukin data dulu kita buka sama-sama baru Bapak ngomong jangan ngomong dulu baru Bapak menunjukin data datanya dulu kita minta saya minta itu aja sebentar sebentar saya seleskan dulu saya nanti sudah saya nggak jawab kalau datanya nggak ada datanya tunjukin dulu silahkan dibuka miliknya tunjukin datanya biar kita buka sama-sama gitu tapi jangan si Valen ya radinya jangan si Valen ya coba Bapak eh Bapak sekalian klik ini di Google aja klik rabi-rabi Yahudi nanti kita bagi enggak saya nggak ngapa satu-satu gitu Pak silahkan aja silahkan aja klik itu saya suruh Bapak yang klik sendiri sebentar 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 gini Pak bisa saya selesaikan nggak sebentar kok kok motong gini ah jangan gitu dong saya nggak motong Pak Bapak kan ngomong sebentar 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 saya seleskan dulu secara lengkap ucapan dengan saya nanti Bapak silahkan tanggapi ya tadi Bapak sudah mengucap bahwa rabi-rabi Yahudi mengatakan itu Bapak tunjukin data aja betul-betul sebentar Bapak nggak tunjukin data saya nggak jawab bentar boleh Bapak nggak jawab nggak apa-apa saya akan tunjukin data dulu kalau nggak saya minta data sebentar 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 kan sudah janji disini bahwa kita disini ngomong secara profesional pakai nah saya nanti kita lihat di internet juga banyak Pak ke berhubungi menyatakan ini ada 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 di Gini, gini, Pak, gini, gini, kalau memang sebentar, sebentar, boleh saya selesaikan nggak? Enggak, saya minta dana-data dulu, Pak. Oh, yaudah, nggak apa-apa, kalau gitu, Pak. Kalau gitu nggak apa-apa, kita cari kebenaran, bukan pemenaran, Pak. Oke, gini ya, jadi orang muslim juga mengakui bahwa itu sama yang pasien, sama ya? Enggak. Pak Anu, kita di sini ngomong pakai data, kita ngulik ukuran Anda pakai data. Anda kalau ngomong pakai data. Jangan ngebacot kayak bocah tanpa data di sini. Tunjukin datanya. Kalau Anda masih ngomong tanpa data, terus ini. Bukan, Mita, Nda. Memang nggak apa-apa. Masa sih dia yang mau membawa, masa kita yang suruh cari data? Dia kasih ini link-nya, kasih link-nya ini data, sambil ngomong baru dia jelas. Ini loh, bukan dia ngeoceh dulu datanya entah kapan. Dia keluar, nggak ada data. Bapak-bapak, bisa dia buka menitnya? Buka itu menitnya, Pak Anu. Tunjukin datanya baru Bapak ngomong, bukan malah omongan dulu. Bentham Ramson. Baling-baling itu dia lagi itu. Saya mau ngomong gimana, kok dimulitnya gitu. Pak Anu, Pak Anu. Paham bahasa Indonesia nggak sih, Pak? Kapan Allah SVT diganti sama Google SVT, Pak? Saya mau nanya, Pak? Sebentar, sebentar. Kita nggak akan diskusi Kalau nggak nunjukin data Kita tunggu, Bapak kasih data yang valid Kami membawakan tema Kami tidak pernah membawakan artikel Saya langsung dari QS sama Hadis Pun sahih dari QS Jadi Bapak juga harus bawakan data yang sahih, bukan artikel Dari sumbernya, jelas Bukan dari artikel Jangan Bapak bikin artikel kitab suci, artikel jadi sahih Tunjukin data Kalau Bapak berani meluruskan Berani ngomong, tunjukin data Itu baru benar, Bapak Saya acungin jempol Tetapi kalau Bapak ntar Yang ini Google banyak Saya juga bisa ngomong, kalau saya disini Membikin acara, Pak Kalau saya bikin acara asal-asumsi, pasti Bapak sama teman-teman Langsung nista, nista, nista Gitu loh Tetapi kenapa Bapak bilang nista, nista selalu Tria-tria sama teman-teman Bapak, kenapa Bapak masuk Bawa data Saya bisa bicara nggak ini? Tunjukin data dulu Data dulu, Pak, baru bicara, Pak Silahkan tunjukin data dulu Saya duluan tunjukin data dari Bapak itu nih Saya tunjukin Bapak Yahudi yang mengakui Yesus dan Tuhan Iya, coba Berarti dia nggak bisa, Pak Amin Berarti dia nggak bisa tunjukin data Berarti dia cuma Saya mesir data Saya dari Alkitab ya Berarti dia nggak bisa input Berarti dia nggak bisa input Terima kasih. Terima kasih. Atau Bapak masuk dari mana Pak? Pak Emen, orang Yahudi teh sama dengan Islam, eh sama dengan musimah. Atau Tauhid, Tauhid. Kenapa Allah mengutuk orang Yahudi jadi kerah? Kenapa? Kok Tauhid? Itu sama, Islam itu sama dengan orang Tauhid, sama dengan orang Tauhid. Bapak Tauhid? Memang Islam Pak Emen? Mengesahkan Tuhan yang sama. Islam agamanya, Islam Tuhannya ada 22. Itu penghujatan itu, salah itu menghina. Oh penghujatan. Kamu yang bilang. Tauhid, Tauhid. Itu tuh, Pak naman Rabi Yahudi itu Nicodemus. Dia, tuh Pak baca, Nicodemus. Dia mengatakan bahwa dia... Ajaran Torah, sama Tauhid, sama Tauhid, sama yang beda itu. Orang Kristen menyentuhkan Tuhan. Sebentar Pak, Pak Anu. Sebentar nggak ada. Ini Pak Emen mau menjelaskan tentang Rabi. Tadi membahas tentang Rabi, Rabi Yahudi. Pak Emen mau menjelaskan Rabi Yahudi. Silahkan jangan lalai-lalai topik ya. Ini disebutkan, ini Nicodemus. Bapak baca ya, Nicodemus itu adalah... Kita tersebut muncul nggak? Orang Farisia, dia adalah Rabi Yahudi. Coba lihat di karakter Nicodemus. Ia seorang pemimpin agama Yahudi. Ia anggota dari orang Farisi. Bapak tahu nggak orang Farisi? Itu tingkatan di atas orang Yahudi itu Farisi itu, Pak. Ia seorang guru terkenal. Apa yang dia bilang? Kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang ditusalah. Sebab tidak ada seorang pun dapat mengadakan tanda-tanda. Nah, awalnya seperti itu. Tapi terakhir dia bilang apa? Memang engkau adalah Tuhan. Enggak, Pak. Ngarang saya bahas itu. Enggak. Tidak, Pak. Datanya ada. Ajaran orang Yahudi itu sama dengan Muslim, Tauhid, Pak. Anu, Anu. Coba tunjukin, tunjukin. Coba tunjukin kalau ada Tauhid. Islam nggak ada, salahnya ada 22. Islam nggak ada 22. Sebentar, Pak Emen dan Pak Anu. Saya kasih, ini ya, kasih rule ya. Jadi, Pak Emen sudah menunjukkan bahwa ada Rabi Yahudi yang mengakui ke Tuhanan Yesus. Sekarang, apakah Pak Anu bisa menunjukkan bahwa ada Rabi Yahudi yang menuhankan Allah tadi? Silahkan. Datanya, Pak, yang penting, Pak. Seperti yang ditunjukkan, Pak Emen, Pak. Saya tunjukin dalam Alkitab, Bapak, tunjukin dalam Al-Quran, ya. Yuk, saya bicarakan. Tanya dulu, Pak. Justru gini, Pak. Saya itu, ya, di sini. ingin membentikan secara Alkitab, ya. Datanya dulu, Pak, Yesus Ibu, soal muslim. Yuk. Saya akan membentikan. Bentar. Jangan lari-lari, Pak. Saya akan membentikan Yesus Ibu, sebuah orang muslim. Ayo. Bapak, tadi sudah ditakirkan. Sudah diminta untuk menunjukkan Rabi Yahudi. Bapak, jangan lari-lari. Bapak, jangan lupa. Datanya mana? Begitu. Ayo. Yuk. Salah ini, Pak. Bapak, bahasa Rabi Yahudi dulu. Sebentar, sebentar, sebentar. Nanti yang lain. Iya, iya, sebentar. Tapi jangan potong, ya. Biar saya selesaikan dulu. Ya, Pak. Bentar, sebentar. Bisa-bisa, bisa, nggak? Pak, 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 Pak John. Tunjukin Al-Bakara 79, Pak. Saya mau tunjukin ke dia kalau Al-Quran mengatakan Rabi Yahudi seperti apa. Al-Bakara 79, Pak. Coba. Bapak, Bapak tahu nggak Al-Bakara 79? Hafal nggak? Coba, coba. Bapak hafal nggak? Coba. Bapak itu Kristen atau muslim, Pak? Kan saya mau tunjukin... Bapak Kristen muslim. Bapak itu muslim, Kristen. Saya mau tunjukin ke Bapak bahwa di Al-Bakara 79 itu ada Rabi Yahudi. Itu baca itu. Sebentar. Bapak baca, Pak. Sebentar, saya baca, ya. Sebentar, sebentar, sebentar. Jangan ke situ, Pak. Turunin, Pak. Suruh baca yang masa Arab, ya, Pak. Suruh baca masa Arab, Pak. Suruh yang masa Arab, Pak. Jangan kelihatan yang... Turunin lagi, Pak. Pak John. Kalau nggak bisa baca Arab, jangan tekiah di sini. Coba dirubah, cari lainnya. Suruh dia, Pak. Iya, 174. Sula 2, ya, 174. Apa bisa kesempatan bicara bahasa Ibrani sama Anda? Ayo, Pak kasih. Pak kasih, Karunia. Ayo. Ayo, kita bahasa Ibrani yuk. Bahasa Ibrani yuk. Sebentar, teman-teman. Sebentar, teman-teman. Jangan cari kebenaran. Sebentar, teman-teman. Sebentar, teman-teman. Sebentar, teman-teman. Sebentar, Bapak baca 2 ayat. Ayat 77 sampai 78. Ayo. Nanti kita bahas Bible, ya. Memuktikan Yesus itu seorang Muslim, ya. Kita bahas Rabi Yahudi dulu. Bapak kan mau cari Rabi Yahudi, kan Bapak nggak bisa kasih data. Saya mau tunjukin ke Bapak. Bahwa Rabi Yahudi itu. Itu dia ditarahin oleh Allah. Itu Bapak baca tuh di situ. Ayat 78. Oke, oke. Nanti udah saya baca. Kita bahas Bible, ya. Yang gugupikan Yesus itu seorang Muslim, ya. Oke, janji, ya. Oke. Ya, kan. Sudah saya baca ini. Janji dulu, janji dulu. Janji dulu. Janji dulu. Setelah saya membaca ini. Bentar. Setelah saya baca ini. Bentar. Bentar, Pak Emen. Kita bahas Rabi dulu. Rabi aja belum selesai. Kan saya sudah menang 1-0, ya, sama kau, ya. Tadi kan kau nggak bisa jalan ini. Saya udah kasih dari Alkitab. Bahwa Rabi Yahudi sudah membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nama Rabinya di Kodemus. Sekarang kamu buktiin di KS 278. Baca-baca, KS 278. Silahkan. Lagi diskusi. Enggak, bentar. Dia di mute, Pak. Dukan mute-nya. Cuman ini, maksud saya. Ini temanya kan Kristen bertanya, kesempatan Islam menjawab. Lah, kenapa Bapak bawa aturan di sini membahas Alkitab, gitu loh. Nah, kami minta penjelasan kata-kata Bapak. Kami turutin. Kata-kata Bapak aja, si Pak Nandar nggak bisa tunjukin, gitu loh. Iya, dari kata-kata sendiri aja deh nggak bisa tunjukin. Dia bilang Rabi Yahudi, katanya, mengakui. Allah, katanya, sama dengan mereka. Buktinya Allah mengatakan Rabi Yahudi itu kecelakaan yang besar. Kecelakaan yang besar itu maksudnya apa? Coba kamu baca. Satu lagi, Pak Emen. Budebaro, sorry. Kalau mau bahas Alkitab, hari Sabtu, gitu. Iya, saya nggak mau. Dibahas Alkitab, jujur aja, saya nggak mau. Saya nggak izinin membahas Alkitab. Tema malam ini, tema malam ini Kristen bertanya, kesempatan Islam menjawab. Saya nggak setuju di sini. Saya tidak izinkan membahas Alkitab di sini, gitu. Temanya Kristen bertanya, tapi Kristen menjawab. Ya udah, ya udah. Saya ikuti aja. Sekarang kita balik ke diskusi. Kamu kan ngajak ngomong bahwa Rabi Yahudi mengakui. Saya udah tunjukin. Rabi Yahudi mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Nama Rabinya Nikodemus. Kamu nggak bisa tunjukin bahwa Rabi Yahudi mengakui bahwa Islam adalah Tauhid. Kan nggak ada. Nah sekarang saya tunjukin ke kamu lagi, satu ayat lagi. Kies Al-Baqarah, ayat 78. Coba kamu baca sekarang. Langsung dibahas aja, Pak Emen. Supaya jangan terpanjang. Jadi saya baca ya. Oke. Dan diantara mereka... Eh, bahasa Arabnya tuh. Bahasa Arabnya dong. Kok saya bahasa Arab? Bahasa Arab? Bahasa Arab? Bahasa Arab kamu yang... Langsung aja, Pak Emen. Tidak bisa bahasa Arab. Jangan menginterkelaskan sendiri dong. Kalau ngerti. Ente aja nggak bisa bahasa Arab. Ente aja nggak bisa Arab. Kok malas gue disuruh bahasa Arab. Bentar, Pak Emen. Ini mau mereka itu mau menjebak kita untuk mengolah-olah waktu. Supaya melebar nantinya. Di mute aja dulu, Shiano. Di mute. Oke, saya baca ya. Maka, kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Menurut kamu siapa itu? Yang dikatakan kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan sendiri. Kenapa? Orang yang menulis Alkitab itu orang-orang Kristen. Ah, coba. Sekarang lihat tafsirnya. Kita lihat. Orang-orang Kristen itu orang yang menulis kitabnya sendiri. Coba kamu lihat dulu tafsirnya dulu. Tolong dibuka, Pak. Tafsirnya, Pak. Kita tunjukin ya. Tafsir orang Arab bagaimana. Kalau tafsir sih silahkan. Tiap orang bisa beda. Silahkan aja tafsir. Tiap orang beda. Kalau kamu beda dengan tangan sendiri itu menurut orang Islam. Orang Kristen. Coba kamu baca sini. Sekarang itu tulisan manusia bukan firman Allah. Atau bukan firman Yesus. Coba kamu baca tuh. Maka kebenaran bagi para pendeta busuk dari kalangan Yahudi. Ah, apa gaus? Itu cuma manusia. Itu bukan firman Allah. Ini firman Allah cuman. Gini, tafsir itu cuman saya punya tafsir bisa. Bapak juga bisa. Anu lebih layak dipercaya tafsir itu daripada bapaknya. Siapa yang tafsirnya itu? Yang pertama siapa yang menghasilkan itu? Coba yang paling atas dulu, Pak. Kita baca satu-satu dulu. Kamu baca siapa yang tafsirkan itu? Enggak. Enggak gini. Bapak itu mau bertanya. Sebentar. Kan ini. Sebentar. Kan Bapak ini mau bertanya ke orang Muslim. Jawaban saya seperti itu kok jadi mengurui. Ini gimana? Kamu gak ngerti, Pak. Kamu gak ngerti Al-Quran kamu sendiri. Jadi begini, Pak Emen. Menurut Pak Amri. Enggak, sebentar. Saya mau bilang tadi. Jadi dia tidak mengerti Al-Quran-Nya sendiri. Dia tuduh itu pedeta Kristen. Sementara saya sudah buktiin. Bahwa kementerian agama Rapsaudi bilang itu bahwa itu Rabi Yahudi. Budebora. Ini acaranya. Acaranya Kristen bertanya. Islam menjawab. Tapi Anda tidak bisa. Tapi Anda tidak bisa menunjukkan data dari tadi. Anda cuma onduk. Sudah. Masalah Rabi Yahudi. Oke. Silahkan. Cek aja. Silahkan. Oke. Kita lanjut. Kita lanjut. Apa yang bertanya? Saya mau ini dulu. Kita klirkan Rabi Yahudi ini. Kamu terima gak? Bawa kamu salah. Kita klirkan ini. Sekarang saya tanya. Kamu terima gak? Bawa kamu salah. Yang saya pahami orang-orang. Sebentar. Sebentar. Yang saya pahami. Yang menulis Alkitab dengan tangan sendiri. Itu orang Kristen. Itu wibah antirman Tuhan. Tidak ada. Tidak ada di situ. Tulisan orang ini. Tidak ada di situ. Jadi. Tidak ada di situ. Ini semua mengatakan Rabi Yahudi. Bukan. Bukan firman Yesus itu. Cuma tulisan orang-orang Alkitab. Ya Allah. Berarti kini Pak Emen. Kesimpulannya Pak Emen. Bukan. Seperti itu. Keyakinan. Oke. Saya kira bisa klir ya. Orang Kristen bertanya. Kusim menjawab. Saya udah tunjukin dua orang. Jadi saya menjawab. Menutupnya. Acaranya. Acaranya. Saya udah tunjukin dua data ke kamu. Data dari Alkitab. Data dari Al-Quran. Bahwa. Data dari Al-Quran. Bahwa sudah menunjukkan Rabi Yahudi mengakui Yesus adalah Tuhan. Kamu paham tadi kan. Saya udah tunjukin. Sekarang saya tunjukin lagi dari Al-Quran. Bahwa Allah mengutuk Rabi Yahudi. Karena apa? Menulis dengan tangannya sendiri. Nah kamu jawab apa? Kamu jawab apa? Saya udah tunjukin dua data ke kamu. Apa yang kamu bisa tunjukin ke saya? Satu data aja gak ada. Hei si Anu. Kamu gak mau ngerti gak? Kalau kita diskusi itu harus pakai data. Saya tunjukin datanya ke kamu. Anu. Oke. Jadi saya kira sudah clear ya. Masa. Ini. 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 Anda itu bertanya. Tapi mingguh ini gimana? Aku tanya dulu Anu. Kamu besar apa kecil? Tanyain ke Yesus. Di tetap Anda ada si Anu. Aku tanya ke kamu. Ke kamu. Tanya ke Yesus siapa tuh? Ke Yesus tanyain. Di Alkitab kamu ada nama si Anu siapa tuh? Tanyain. Si Anu itu ada di bibel Anda. Si Anu itu Muhammad. Bukan di bibel. Bentar. Supaya tidak boleh dengar ya. Jadi intinya ya. Perdebatan yang apa diskusi masa Arabi ini jelas ya. Pak Anu ini tidak mengakui bahwa Kementerian Arab Saudi itu adalah Islam. Mungkin dianggap murtang. Ini Pak Pati. Ini seorang seh profesor loh. Yang menafsirkan loh. Ini dianggap bukan Islam Pak. Oleh Pak Anu Pak. Ya biarin aja. Kementerian Arab Saudi juga dianggap bukan Islam. Saya lebih percaya omongan profesor ini daripada bacoknya si Anu ini. Betul. Soalnya gini loh Pak Junwi. Soalnya gini loh. Itu pun data dari kami. Dia ngakukan Islam tadi. Kamu kan membahas Islam harus bisa Arab. Ya kan. Nah sedangkan dia sendiri Islam tidak bisa menunjukkan data yang kita minta. Gitu loh. Berarti kan cuma bacoknya memang bahas Omdu gitu loh. Itu sendiri gak bisa bahasa Arab. Dia sendiri gak bisa bahasa Arab. Ngakunya Islam. Ini seorang profesor Islam memberi tafsir. Tapi gak diakui. Dan omongan si bacok si Anu ini lebih harus diakui katanya. Saya lebih percaya sama si Yeh ini. Ini si Yeh profesor loh. Eh si Anu ini apa? Lulusnya satu aja belum tentu ini. Si Anu ini. Oh iya. Lulusnya Sarjan aja belum. Ini tuh profesor loh. Menafsirkan. Itu guru besar. Guru besar. Sudah terbukti bahwa Rabi Yahudi itu tidak setuju dengan mereka. Tapi dia maksain tadi. Dia bilang Rabi Yahudi dekat dengan mengakui tawhid. Allah aja mengutuk Rabi Yahudi. Kok gimana? Bahkan Rabi Yahudi itu mengakui Yesus adalah Tuhan. Ada di Alkitab. Datamu mana? Tengah data aja aku gak lihat. Kamu cuma ngomong doang. Anu mana datamu? Datang ke sini harus bawa senjata. Kalau kamu datang sini harus bawa senjata. Jangan dengan tangan kosong. Ya ilah-ilah lah Muhammad muntah-muntah. Datang di sini dengan tangan kosong. Pak Al-Fatih Ibu Deborah. Kita di sini itu sudah pakar-pakar Quran. Minta izin menyelah boleh. Silahkan Pak. Pak Sianunya. Ini saya yang kemarin dengan anda janjian di channel YM. Setelah kita janjian anda gak muncul. Dan tiga hari ini saya gak sehat. Malam ini saya baru mulai buka. Gimana? Kita buka. Kita buat perjanjian di YM. Kita selesaikan di YM. Gimana? Buka suara anda. Jangan di sini lah. Enggak. Saya memastikan dengan dia. Saya tunggu-tunggu. Ayo di YM ya. Besok ya. Besok kamu jangan lari. Besok kamu jangan lari ya. Temanya gini ya. Besok kamu jangan lari ya. Oke. Kembali saya mau nunggu. Anda gak ada. Jelas. Kamu gak usah. Kamu gak usah. Kamu gak usah ngoles. Kamu gak usah ngoles. Temanya itu saya akan membuktikan. Sudah. Tuhan. Saya akan melanjangi semua kebawangan anda. Saya akan melanjangi kebawangan anda. Kita mutikan nanti. Berasal alat hitam ya. Oke. Coba. Saya akan melanjangi kebawangan. Oleh sebetulnya. Coba. Coba. Tunjukin sama saya. Oleh sebetulnya. Tunjukin sama saya. Coba buka surat al-ikhlas. Coba. Coba. Share fin. Tolong. Kalau mau belajar. Ayo. Saya akan belajar. Saya akan belajar. Karena apa? Aklitas. Sebentar ya teman-teman. Tadi dengan Pak Emen gimana tadi? Dengan Pak Emen sudah ini ya? Sudah 20 ya Pak Emen ya? Iya. Sudah keok. Dengan Pak Emen 20. Ini mau dengan siapa ini? Sekarang. Siapa yang mau dengan Pak Anu nih? Supaya kita dengarnya ini. Tadi tempat Pak YM dia sudah kau dengan saya. Iya. Saya minta. Siapa. Saya tanya. Siapa yang menciptakan Jibril itu di tempat Pak YM tadi tidak bisa. Mana Pak? Pak Mangku mau sama Pak. Iya. Saya tanya. Coba tunjukin sama saya. Dari mana Allah SWT itu menciptakan Jibril. Ayo Pak Anu. Oh si Pak Anu ini si Nandar puluh-puluh pilih-pilih. Nandar itu Nandar. Nandar. Makanya dia tidak bisa bahasa Arab. Karena topelnya tidak nyampe. Nandar balak-balak kubur ini Ibu. Nandar balak-balak kubur ini Ibu. Nandar balak-balak kubur. Nandar balak-balak kubur ini Ibu. Nandar balak-balak kubur. Kosong tanpa balas. Salah masuknya. Mana kata Tohid itu mana enggak ada? Enggak. Makanya tadi saya minta tunjukkan. Allah SWT itu Tohid. Kabur dia kabur-kabur. Dia itu. Dia itu. Dia mau berdiskusi. Si Joko itu mereka itu berdua. Di tempat yang sama. Pertama Joko yang ngomong. Kemudian di overhandle sama si Nandar. Sudah jadi. Dia mereka itu mau berdiskusi. Ternyata dia salah ruangan. Karena di sini tempatnya pengajian. Ada apa-apa. Ada yang alih hadis. Ada yang full atap. Si Laszor menuju. Lengkap di sini ya Pak Ibu ya. Ini bagus banget nih Pak Eman ini. Iya di sini orang riset hadis dan surah sini. Jadi dia salah kamar. Ya Bapak belur lah dia. Di sini kumpulan dosen. Di sini kumpulan dosen penguji semua. Tempatnya si Allah aja di mikroskop di sini. Nampak kentuk. Ternyata kalau orang kentuk berarti lagi melahirkan Allah SWT. Ngomong-ngomong orang yang tidak mengakui namanya sendiri itu apa bisa dipercaya dong. Masuk di sini. Masuk di sini aja gak diakui. Masuk di sini gak bawa senjata. Bawa Pak. Pak Eman. Pak Eman. Dia bawa. Bawa tapi turunnya gak ada. Dia bawa kelewang 6 meter. Dia bawa pedang 6 meter. Kita di sini minimal pegang aca. Aca itu cuma tusuk gigi buat kita. Aca senjata itu tusuk gigi sama kita. Dia bawa kelewang 6 meter. Sayangnya di sini apa? Kesen bertanya. Kalau hari Sabtu malam minggu. Saya suka dia buka bahasa Ibrahim. Walaupun saya tidak bisa bahasa Ibrahim. Kalau saya biarin membahas Alkitab dia akan lari. Dia akan lari kemana-mana. Ini dia masuk lagi nih. Dia masuk lagi nih. Sebentar berdengung ini dari siapa nih? Maaf. Maaf. Terpental. Terpental signal kamu. Signal kamu yang gak beres. Wai-wai cincin man ya Pak ya? Kamu kelupaan senjata tadi. Sekarang mau senjata gak? Enggak. Coba buka. Bawa senjata gak sekarang? Membuktikan bahwa Islam itu agama Tawahid. Coba surat ikhlas dibuka. Dia baru ambil senjatanya. Tawahid itu artinya apa dulu Pak? Saya mau tanya dulu sebelum lanjutin Tawahid Pak. Tawahid itu menyembah Tuhan yang esat. Jangan menghina. Tau capir-capir Tawahid Pak. Tidak, tidak, tidak. Tau capir-capir Tawahid Pak. Tau capir-capir Tawahid itu menyembah Tuhan yang esat. Tawahid itu artinya masa menyembah Tawahid? Itu menyembah Tuhan. Coba untuk membuktikan. Panu, Panu, Panu. Jangan bermain kata-kata. Sebentar, sebentar. Tunjukkan sama saya Bukti bahwa Allah SWT Tahuidkan ada Ada orangnya Ada bentuknya Itu yang saya minta Bapak Bapak Allah itu bukan manusia Apa berarti? Zat Oke Zat sepakat enggak kita Bahwa Allah SWT itu Zat Saya ingin membuktikan Bukan Kita sepakat dulu Kita sepakat dulu enggak Bukan Kita sepakat dulu Sebentar 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 Nadar 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 Kita sepakat dulu Nadar Nadar Budep bisa diatur dulu Budep dimoderasi dulu Biar lebih aman Gini Soalnya kalau di mute semua Kan aku juga ke mute ya Bentar Jadi si Nadar Ya Kamu aja Nama sendiri aja Kamu dipalsukan Gimana kita percaya Sama kamu Nadar Satu Saya Awalnya saya terinspirasi Kayaknya ini orang bagus Ternyata Setelah kamu masuk sini Baru satu room sama saya Kok kapasitas kamu Seperti itu Jadi yang tadinya saya Menghormatin kamu Jadi aku mikir-mikir lagi Ini si Nadar Aku awalnya sama dirimu Itu respect Kayaknya bisa nih Diajak diskusi dengan santun Bisa membawakan data Karena kan Saya lihat dari youtube kamu Segalanya kan Seakan-akan kan Kamu pinter Saya lihat kok Seakan-akan kamu pinter Berarti tahu dong Cara berdiskusi dengan santun Cara membawakan data Karena RK ini Identik dengan data Gitu loh Bukan omdo aja Sinandar Yang Yang apa ini Gitu Silahkan Jadi kalau mau berdiskusi Dengan baik Ya Kalau berdiskusi dengan baik Silahkan Tapi kalau cuman mau Omdo aja Saya gak kasih room Gitu aja Sekarang saya mau tanya Kalau kita disini temanya Kristen bertanya Kesempatan istilah menjawab Kalau tema yang saya Bawakan ini Data yang kami bawakan Pemahaman kami Salah Luruskan Menggunakan data Yang bener Jangan artikel Atau cuman omdo aja Gitu Sinandar Gitu Jadi Kalau teman-teman Yang mau berdiskusi Mohon juga yang santun Dan resen ya Biar saya atur Satu persatu Yang resen duluan Gitu Dengan Pak Emen Sudah belum tadi Bu Nah sekarang Sama Pak Emen tadi Gimana Sinandar Bawakan data Sudah apa belum Gitu Bisa dibuka Mutenya Gitu Kes 279 aja Dia gak tau Gimana Kes 279 aja Pak Nandar Bisa gak Pak Nandar Tunjukkan data Ayat yang Mereka tuduhkan Orang Kristen Mantukan Alkitab aja Mereka Saya bisa bicara gak Padahal itu bukan Bukan Alkitab Yang dimaksud disitu Kes 279 itu Bukan Alkitab Yang dimaksud itu Jadi yang dipalsukan Itu salah kamu Kamu tahu gak Yang dipalsukan Di kes 279 itu apa Bisa Bisa saya jelaskan gak Ini saya gak bisa Saya ngomong Saya gini maaf Nandar Nandar Saya tanya Saya mau buktikan Bahwa Yahudi sama Islam Sama ya Tauhid Enggak Tujukan ke kamu Kan kamu Alkitab 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 Tujukan 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 aja Dia gak tahu Dia gak tahu Itu saya jelaskan Ke kamu Nandar Kes 279 itu Islam salah Menuduh orang Kristen Dia mengatakan bahwa Alkitab dipalsukan Disitu kes 279 Padahal gak ada Al-Quran mengatakan Alkitab dipalsukan Sekarang aku tanya ke kamu Sekarang aku tanya ke kamu Sekarang aku tanya ke kamu Sekarang yang dimaksudkan Dipalsukan itu yang mana Kes 279 Coba kamu sebutkan Bisa dibicara gak? Saya sekarang lagi bahas Kes 279 tadi Bisa Saya bicara gak? Iya Silahkan Jadi gini Bukan dipalsukan pak Memang itu bukan Injil Nabi Isa Itu membuatkan orang Kok usahnya? Iya kan Bukan itu mah Itu kan kalian tuduh Bahwa Alkitab dipalsukan Dari kes 279 Gak ada Itu salah aja Bukan dipalsukan Memang itu bukan Bukan firman Tuhan itu Jadi Firman Tuhan Itu apa yang dipalsukan Jadi gini Gini sebentar Apa yang dipalsukan Injil Sebentar Mau bisa bicara gak ini? Saya jelaskan gak muslim Sebentar Jangan notong dong Jangan notong Jangan notong Gak bisa Jadi gini Kalau jawab Jangan notong Aku gak tanya itu Aku gak tanya itu Aku tanya Apa yang Dibalsukan itu Yang dikeh Aku jelaskan Jangan notong Jangan notong Jangan notong Jangan notong Bukitin bibirmu Bukitin bibirmu Bukitin bibirmu Kalau muter-muter Bukitin bibirmu Sebenar Nandar Ini translate-nya dari Al-Ikhlas Ayat 1 Ini ya Translate Kata-perkata Katakanlah Dia adalah Sebuah Tuhan Bukan Tuhan yang esak Bukan Dia lah Allah yang esak Bukan Sebuah Tuhan Paham ya Sebuah Tuhan Orang Kristen itu Mertanya Dijelasin Nyalah Kamu aja gak bisa jelasin Nunjukin data aja Gak bisa tuh Gini Bu Deborah Maksudnya jelasin Tadi si Bapak itu Yang ngomong ya Injil Dibasukkan Selesai belum ini Iya Coba kamu jelasin Yang dimaksud itu Jangan muter-muter ya Ya Pekoroh 279 ya Iya Oke Bukan gak melebar Saya moderator ya Ya oke Bukan dipasukan Ini Buat sendiri Selakalah Yang besarlah Bagi orang-orang Yang menulis Alkitab Dengan tangan mereka sendiri Bukan memasukkan Bahasanya Membuat sendiri Bibel Anda itu Dibuat sendiri Bukan Bukan Bibel Yesus Alkitab itu Alkitab itu Apa itu Ditulukan ke sana Jadi gini Jadi gini Injil Sebentar Saya jelasin Saya jelasin Yang dimaksud itu apa Jangan bilang Bibel ya Di sini Di Alkitab ini Kan Kitab Bibel itu Munculnya Sebelum Nabi Muhammad Lahir ya Islam itu Meluruskan Ajaran-ajaran Para Nabi Yang terhadis lewengkan Contohnya ini Menulis dengan Kitab-kita sendiri Ini Selakalah orang Yang menulis Kitab Dengan tangan mereka sendiri Apa itu Bibel itu Alkitab ini Buatan manusia Alkitab itu Alkitab bukan Bibel ya Bentar saya lurusan Bentar saya lurusan Ini Pemahaman kami Pemahaman kami Bibel Alkitab Orang-orang Kristen Yang merupakan kitab Nabi Isa Si Anu Si Anu Alkitab Itu bukan Bibel ya Jangan kamu bilang Alkitab itu Bibel ya Di sini tidak ada tulisan Bibel Oke Saya mau tanya Kau akan jelasin aja Saya mau dengar apa yang kamu jelasin Ya Abis itu saya jelasin ya Ya oke Jangan motong-motong ya Oke Abis itu saya kasih Jelasin lima menit Jangan kamu motong ya Siap-siap Silahkan Jadi gini Pemahaman kami Orang muslimnya Secara umum lah Secara umum Anak SD dia tahu Anak PK dia tahu Jadi Injil yang diturunkan Allah itu kepada Nabi Isa Itu bukan Bibel yang Anda pahami sekarang Itu Injil yang diturunkan Allah Kepada Nabi Isa Untuk menuruskan Orang-orang Yahudi Yang telah menyeleweng Sebagian lah Ya Tapi disana Yesus menyebutkan Tidak Menolak Hukum Torah Menggenapi Jadi Yesus itu Diperuntukkan untuk Orang Yahudi Yang menyeleweng Gitu Anda siapa ini Yang kamu ngomong ini Dari mana Ayat ini Ayat ini Tidak ngomong gitu Kamu ngomong yang di ayat sini Ngerti gak Kalau balik kesini Gini Ya Ya Jadi Alkitab ini Kan gini Bibel itu kan Udah diseleweng Udah Udah ini ada tangan Dibuat lah Dibuat sendiri oleh manusia Kan itu Biba Anda sekarang itu Bukan perang Tuhan Itu 9-18 persen Ya kata orang persen juga Kata Bad Edman Jadi Sebentar 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 Jadi Disini Disini Al-Quran itu menjelaskan Bahwa Selakalah orang Tunjukkan datanya Nandar Nandar tunjukkan datanya Tadi Anda merefensikan Ke buku yang lain Jangan asal batut Itu Itu Mau saya jelaskan Belum Saya jelaskan Kalau pada dipotong Gimana Jadi gini Jadi gini Sebentar 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 Oke Jadi Pemahaman kami Ya Kitab-kitab Oleh para nabi itu Yang terakhir Kan ada Torah ya Torah dengan Quran Isinya sama Tauhid Sama Torah itu Ada yang Menyalahkan Terutama Orang-orang Kristen Yang menyalahkan Ajaran Nabi Isa Ya Kan muncul ini Bibel nih Bibel kan Buatan Mengsia Sudah Belum Ini Al-Quran turun Disini menjelaskan Celakalah Yang bersalah Besarlah Bagi orang-orang Yang telah menulis Al-Qita Dengan tangan mereka sendiri Itu maksud Maksud yang inti Ke orang-orang Yang membuat Kita Dengan tangan mereka sendiri Ini kok Ditujukan ke orang-orang Kristen Sudah Bukan ke Torah Torahnya sama dengan Al-Quran Isinya sama Tauhid Sudah Oke Itu udah Silahkan jelaskan Itu memahami Ini Saya jelasinnya ke kamu ya Maksud dari case 279 Sesuai dengan Semua Tafsir para ulama Ya Jadi Yang dimaksud dengan Alkitab sini Itu Torah betul Jadi gak ada Injil ya Jadi cerita-cerita Yang di Torah Yang ditulis dengan Tanah tangan sendiri Itu Dijual ke orang-orang Arab Pasar-pasar Arab Anda Paham ya Nah itulah Kitab-kitab yang ditulis Tangan sendiri Itulah yang dibaca oleh Muhammad Sehingga Nabi Ibrahim Itu di Di karang-karang Itu tertulis di Al-Quran Gitu ya Jadi Yang waktu dia rubah ini Alkitab Yang Torah Yang di Israel Berubah gak Kalau seandainya mereka Tulis tangan sendiri Dijual ke Arab Yang Torah yang di Yahudi yang disimpan di Israel Yang dipakai orang Kristen Karena orang Kristen sudah ada Berubah gak Saya tanya ke kamu Bisa jawab Bisa Iya Sekarang Kamu ngertin dulu gak Bisa Tanya tadi Ngerti Bisa jawab gak Bisa jawab gak Saya saya jawabin lagi Biar aku gak salah Jadi Orang-orang pendeta Yahudi Yang di Arab Ini kan di Mekah Ini kan di Mekah Dia tulis Pake tangan sendiri Dijual di pasar-pasar di Mekah Nah ini Yang Yang dia jual Itu kepada Muhammad Sama orang-orang Arab Sekarang pertanyaan saya Taurat yang ada di Yahudi Yang Taurat Yahudi Yang dipakai orang Kristen Sama ini Yang disimpan di Israel Yang aslinya disana Manuskrip yang asli Berubah gak Tanya Bisa jawab gak Ya Saya jawab Jadi gini Ini tuh kitab Kitab-kitab yang dirobah-robah Itu ya Bapak-bapak Torah Atau kan Nah kan gini Disana kan yang di ayat tadi Bukan memasukkan Itu membuat sendiri kan Yang di ayat tadi disebutkan Membuat sendiri Membuat sendiri Jadi Kisah Ibrahimnya Kisah Ibrahimnya Kisah Musahnya itu Ditulis sendiri sama dia Bukan Dijual ke orang Arab Jadi gini Jadi yang berubah itu Tauratnya Arab Aku tau gak Sekarang pertanyaan saya Cuman pertanyaan saya Kau jawab aja Berubah gak Taurat yang ada di Israel sana Ketika Taurat yang di pasar-pasar Arab ini Ditulis dengan Tangan sendiri Ya Berubah gak Yang Taurat yang ada di Israel sana Ini Ini itu asumsi anda aja Oh asumsi Kan ini disini Gini Kita jangan debat kusir Anda bicara Ya Saya jawab Kamu jawab pertanyaan saya Iya Itu mah bukan diskusi dong Jadi gini Kamu jawab pertanyaan saya Bukan Itu maksudnya Bukan diskusi Anda barusan ngomong Lama Sekarang saya mau ngomong lama Oke Bisa gak Oke Bentar pak Bentar pak MN bukan masuk Apa-apa Ini dari Nandar itu Cuman asumsi pak Dia gak bisa menunjukkan Bukti apa-apa Kita udah capek-capek Menunjukin data Dia cuma asumsi disini Saya kira gak usah dilanjut Sama orang begini pak Dia berdasarkan pendapat Pendapat pemahaman Islam Ini kita fokus ke Taurat Ini gak ada bicara Injil Disini di semua Tafsir mengatakan Taurat Gak ada bicara Injil Gak ada bicara Sabur Ini Taurat Saya menunjukin ke dia Jangan bilang Alkitab Ini Taurat Cerita-cerita yang ada Di lima pentateh Kamu tau gak pentateh itu Beresit Itu yang ada di lima pentateh Jadi jangan ngomong Alkitab Kita ngomong fokus Pada lima pentateh ini Lima Taurat ini Gak maksudnya gini pak Emen Si Anu ini Dari tadi asumsi doang Jadi gak bisa menunjukkan Data satupun Apa yang diterusin pak Emen Tapi kan diasumsikan Alkitab Saya bilang saya udah luruskan Ini gak bicara Alkitab Gak bicara Matius, Markus, Lukas, Yohanes Yaya yang dibawa Yesus Ini semua penasir Mengatakan Taurat Semua Gak ada dia bilang Alkitab Taurat-taurat ini Yang ditulis tangan Itu dijual di pasar-pasar Pertanyaan saya ke Nandar Sekarang ketika orang tulis tangan Cerita-cerita Ibrahim Cerita Musa Cerita Nuh Yang dijual di pasar-pasar Arab Itu akan merubah gak Alkitab asli yang ada di Yahudi sana Yang ada di Israel sana Ini pak Emen Gini Tafsir aja ditolak sama dia Apalagi mau dia Mau kasih data gitu pak Emen Nandar Sebener pak Kalau NT Masuk kesini debat diskusi Hanya asumsi Mending ente keluar Kita debat disini Pakai data Kita selalu nampilin data Tapi NT kesini itu cuma asumsi Berdasarkan pemahaman Islam Berdasarkan pemahaman Islam Datanya mana Andar Begini model Anda Saya udah pakai data semua Yang ada di tafsir sini Saya udah pakai Dia salah Dia katakan Alkitab Saya udah bilang disini Semua penafsir Dari zamannya Tabari Dari zamannya Kurtubi Dari zamannya Jalalain Dari zamannya Ibnu Katsir Sampai zamannya Si Sihab Ya Kurai Sihab Sampai zamannya Kementerian Agama ini Semua menulis taurat Gak ada yang menentukan Injil Disini Jadi Nandar Tunjukkan kualitasmu Sebagai yang katanya evangelis Tunjukin data Jangan asal cuap-cuap Kayak pantat itu Asal cuap-cuap Gak ada isi datanya mana Nandar Silahkan Nandar Katanya ini si Erik katanya Erik Mu'alaf channel Tapi gak tau mana yang bener Gak itu Nandar Itu Nandar Udah Saya bicara boleh gak Kasih data Kalau bicara kasih data Boleh Boleh Tadi surat akhir Terilaskan Fokus dulu disini Kamu jawab dulu Berubah gak Yang ada disana Kalau berubah Bagaimana cara berubahnya Silahkan Pak Nanda dibuka Mau merubah Merubah Torah Mau merubah kitab-kitab Yang ditulungkan oleh Allah Kepada manusia Semuanya berdosa besar Itu Bukan itu pertanyaannya Kalau Torah Dirubah-robah Sama Cuma gini Kamu gak paham Khusus untuk Bibel Itu bukan Pembantuan Kok Bibel lagi Ini kita gak ngomong Bibel disini Kamu baca Kamu baca Taksir dari Atabari Baca taksir dari Al-Qurtubi Baca taksir dari Parmizi Baca taksir dari Ibn Katsir Baca taksirnya dari Kementerian Agama ini Baca taksirnya dari Uraishyad Ini semua mengatakan Bahwa Ini bicara tentang Taurat Tentang Lima pentate Kamu tahu pentate ya Nah Itu yang sekarang lagi fokus Kesini Nah sekarang Ini ditulis dengan Tangan mereka Cerita Nabi Nuh Cerita Nabi Ibrahim Cerita Nabi Musa Itu ditulis dengan tangan Dijual di pasar-pasar Arab Nah pertanyaan saya Berubah gak Kitab Taurat Tentatenya Atau yang disebut Tanah Tanahnya orang Yahudi Ini Yang disimpan di Israel itu Jawab disitu Jangan muter-muter Kalau berubah Saya mau tanya lagi Ke kamu bagaimana Proses berubahnya Silahkan Kamu jawab Jangan dibuka pak Dan dijawab ya pak ya Jangan kemana-mana ya pak ya Silahkan dibuka pak Fokus ya Justru yang merubah-rubah Kitab Taurat Yahudi itu Orang-orang Kristen Buktinya mana Itu pertanyaannya pak Itu perjanjian lama Kok beda-beda Bahasa Sebentar-sebentar pak Emen Saya Itu bukan itu Pertanyaannya pak Pak Anu pak Pertanyaan pak Emen Bukan itu pak Apa mau diulang lagi nih Pak Emen Iya oke ya Saya ulang lagi Mungkin pemahaman Pemahamannya Pak Anu ini Apa Sama dengan Maksud saya Kewaternya gak nangkep Apa yang dikatakan Pak Emen Jadi ketika Orang-orang Apa Penita-penita Yahudi Mengubah kitab Yang dijual di Arab itu Apakah Taurat yang ada di Yahudinya Yang aslinya itu Apakah juga berubah Begitu loh pertanyaannya pak Saya pikir sangat jelas kok Silahkan dibuka pak Dan dijawab pak Jangan kemana-mana ya Pak Anu Silahkan pak Anu Halo pak Anu Silahkan dibuka Miltnya pak Anu Pak Anu Miltnya pak Anu Silahkan dibuka Silahkan dijawab pak Oh dimetrus ya Ya karena bapak gak menjawab Bapak kemana-mana pak Silahkan dijawab Allah mengancam Kebinasaan bagi orang-orang Yahudi Yang mengubah kitab Torah Ya Kitab Torah itu kan Salah satu kitab Allah Yang menyebutkan kepada orang Yahudi Lalu Nabi Musa Dirobah-robah sama orang Yahudi Ya Akan dibinasakan oleh Allah Bener ini Apa salahnya Justru yang membuat Kitab-kitab pasu itu Orang-orang Kristen Kamu gak ngerti Kamu gak ngerti Ngerti apa Jelas itu Jelas itu Berarti kamu salah Jadi Torah itu memang Pirman Tuhan Bagaimana kok bisa berubah Ini orang dijual di pasar Arab Kok yang di Yahudi sana Bisa berubah Gimana caranya Orang-orang seperti itu Yang akan dibinasakan oleh Allah itu Jadi gak semua orang Yahudi Oke Orang Yahudi yang mengerti Torah Iya Gimana caranya Yang kitab yang ada di Israel sana Yang disimpan Yang tanah Itu disimpan di Israel Dia punya orang Yahudi Yang dipakai juga orang Kristen Sekarang Bagaimana berubah itu Sementara yang ditulis tangan ini Itu dijual di pasar-pasar Di Arab Di Mekah Saya pertegas ya Pak Anu Yang bertanya Pak Emen Begini Pak Ketika orang Yahudi itu Mengubah Taurat yang di Arab Bagaimana Taurat yang di Israel Dan juga yang dibawa oleh Orang-orang Kristen Di seluruh dunia Itu berubah Apakah mereka itu Mendatangi mengetok pintu Masing-masing orang Kemudian mengubah kitab Kemudian Dibadikan lagi Bagaimana Fokus ke situ Jawab Fokus ke situ Jangan masalah Ke Allah Dan lain-lain Pak Kita belum membawa Allah Di sini Pak Membawa kitab Taurat Silahkan dibuka Silahkan Pak Silahkan Pak Untuk mengubah Tauratnya Di edit begitu ya Kemudian dikembalikan lagi Jadi setiap orang Diketok-ketok begitu Atau bagaimana Pak Silahkan Pak Pak Anu Masih ada enggak orangnya Ada masih Cuman masih mikir kayaknya Silahkan Pak Anu Silahkan Pak Silahkan Pak Teman-teman Teman-teman mohon maaf ya Ini ada Gangguan Sebenarnya gangguannya ini Dari video semalam ya Jadi pas semalam itu ada gangguan Jadi kita langsung skip ke Ininya ya Kita mekanis Sebenarnya Saya cuma Saya cuma bikin Jadi sebenarnya Dari Itu kok Sepanjang diskusi semalam itu ada Itu aja yang kamu jawab Lagi bilang orang Kristen ya Ini adalah Pendeta-pendeta Apa diri Yahudi Oke Silahkan Orang-orang Yahudi Siapapun yang telah Merubah kita Kita lolong Terunturkan Yang padam Mereka semuanya Pak Yang ditanya Gimana Semuanya Anda mau ditulis Pertanyaan ini aja Seperti ini Pertanyaan Tiga SD aja Nggak bisa paham Nandar Bagaimana Anda Bisa ditanya Mengenai Kuran Ayo mau kejauh Kuran aja Nandar yuk Jadi begini ya Teman-teman Yang pertama Tentang Rabi Yahudi Tadilah Tidak ada Rabi Yahudi Yang mengakui Kebenaran Allah Yang seperti Tidak ada Nadar Karena tidak bisa dibuktikan Dan Pak Emen Membuktikan Bahwa Juru Ada Rabi Yahudi Yang mengakui Kebenaran Yesus Yang pertama Yang ketua Tidak ada Tidak sanggup Untuk membuktikan Bagaimana caranya Muslim atau Kristen Bentar Pak Yuk kita Sampai yang kedua Kedua ya Nandar ini juga Tidak sanggup Membuktikan Gimana mekanisme Ketika Orang-orang Yahudi Rabi Yahudi Arab menjual Aura falsu Kepada Orang-orang Arab itu Gimana caranya mengubah Seluruh Aura Di seluruh Apakah Tidak mendatangi Setiap rumah Atau Tidak menggunakan Juru-juru Bayangan Nandar tidak Sanggup menjawab Jadi sudah Tiga-tiga 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 Pak Fatih Pak Fatih Kalau dia bisa jawab Ini dengan baik Tapi dia tidak bisa jawab Kita kan mau melangkah Ke yang berikutnya Jadi saya mau tanya ke dia Sebenarnya Kok bisa Orang Islam menunduh Bahwa Alkitab Dirubah Tunjukkan Tunjukkan ayat Al-Quran Yang mana Allah Mengatakan bahwa Alkitab dirubah Silahkan Perikutnya Pak Pak Terdapat Bahkan Oh Pihak Muslim Selalu mengklaim Kalau Tuhan yang orang Arab Orang yang Yahudi Adalah sama dengan Tuhan yang Islam Dan mereka mengklaim Bahwa Alkitab Dulu diturunkan oleh Allah SWT Nah Kenapa Firman Allah SWT Bisa dirubah Orang Yahudi Lebih cerdas orang Yahudi Dari orang Allah SWT Lebih mahadhasiat orang Yahudi Dari orang Yahudi Dari orang Oleh SWT Masa Firman Sebuah Allah Bisa dirubah manusia biasa Betapa memalukan Allah itu Itu aja Iya Jadi jelas ya Tiga kosong ya Ini tidak ada jawaban Jadi mulut kita untuk Tiga kosong apa Selanjutnya Kita mau ingin tanya dari kamu Kan mengenai Al-Quran Tolong tunjukkan Tiga kosong apa Tolong tunjukkan Tiga kosong Tolong tunjukkan Al-Quran Tolong tunjukkan Al-Quranmu sendiri Dimana Allah SWT Mengatakan Al-Quran Sudah diubah Nah Sekarang saya mau tanya Tuju ya Di Al-Bakarun Dengan-dengan Dari segala ini Saya nanya dong Sekarang Iya Kan kita lagi Wasis Satu topi Masa Nanya Itu Ini Bisa Nanya Al-Quran Kamu Nanya Al-Quran Kamu Sob Balik Saya Nanya Kamu Oke Yang mau nanya di Al-Quran Silahkan Kita jawab Itu lagi Bahasa Al-Quran ini Kalau mau nanya Nanya Al-Quran Sekarang Nandar Mohon nanya Al-Quran Tari Sabtu Sudah Aku bukan Nandar Aku bukan Nandar Aku bukan Siapa Siapa Iya Kasih-kasih Jawaban aja Apa pertanyaannya aja Silahkan Ini Berani Kita diskusi Menunjukkan Membuktikan Bahwa Yesus itu Seorang Muslim Atau Kristen Atau Tuhan Berani Saya mau buktikan Saya mau buktikan Bahwa Yesus itu Tuhan Tidak Pertanyaan Yuk Oke Teman-teman Ini yang Angkat tangan Juga banyak Dan Kalau memang Mau membahas itu Kita hari Sabtu Tema sekarang Adalah KAMPKIM Saya bacakan Pak Kristen bertanya Kesempatan Islam menjawab Pak Coba kamu Bukikan Bahwa Di Quran Yesus adalah Nabi Saya membukikan Di Quran Mengatakan Bahwa Yesus adalah Tuhan Silahkan Kamu buktikan dulu Ini diangkuran Jelas Nabi Sudah Tentangan Dimanapun Sekarang Di Alkit Di Bibang Yuk Di Bibang Di Bibang Ayo Alkit 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 Nabi Nabi Itu kan Kamu yang ngomong Tunjukin ayat Jatuh Tunjukin ayat Jatuh Tunjukin ayat Tunjukin ayat Adonai Elohim Adonai Ehat Iya Itu nanti Halo Halo 5-0 Untuk Pak Emen Bisa menjawab Lagi Sekarang Sekarang Kamu tunjukin Ayat 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 Sudah 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 Lewat 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 Lima Pertanyaan Tidak Bisa Dijawab Jadi Lewat Dijawab Oke Teman-teman Kita sudah Menyaksikan Tadi Sebenarnya ini Siaran yang tadi malam Karena videonya itu Ada Siarannya hampir Lima jam Saya ambil yang Pokok dimana Ada seorang muslim Yang Menggunakan inisial Si Anu ya Masuk ke dalam Diskusi Tetapi Dia ingin mengajak Kita diskusi Dia sendiri Tidak bisa untuk Menampilkan Satu data pun Yang dia Diskusi Dia ajak Sampai Kami sudah Memberikan Banyak sekali Data-data Baik dari Al-Quran Dia sendiri Dia sendiri Tidak bisa Menunjukkan Satu data pun Yang Dia jelaskan Teman-temannya Jadi Itulah Dan Dan itu Yang membuat Kita juga Merasa Apa Namanya Ya Banyak Waktu kita Terbuang Gara-gara Berdiskusi Dengan orang Yang seperti Itu Teman-teman Oke ya Jadi Tadi malam Kita sepakat Ketika dia Juga ingin Berdiskusi Menanyakan Tentang Yesus adalah Tuhan Atau Ajaran Tentang Ketauhitan Itu Kami ajak Dia Untuk diskusi Pada hari Sabtu Nanti kami Tunggu Boleh Si Anu Boleh Muslim Siapa Aja Silahkan Kalian berdiskusi Menanyakan Alkitab Kami akan Jawab Dari Alkitab Untuk Menunjukkan Bahwa Ya Apa yang Kalian Tantang Untuk Berdiskusi Apakah Yesus adalah Tuhan Apakah Jalan Kristian Adalah Tauhid Kita akan Terima Pada hari Sabtu Tetapi Tadi malam Juga Ada Ibu Sovyatul Dari Alhayat Sovyatul Alhayat Dan Channel CIA Juga Sudah Sepakat Malam Ini Untuk Mendiskusikan Hal Yang Sama Untuk Membuktikan Bahwa Yesus Adalah Tuhan Dari Alkitab Saja Tidak Menggunakan Dari Al-Quran Nah Ini Nanti Malam Nanti Kita Coba Saksikan Nanti Mudah-mudahan Si Anu Tadi Tidak Tidak Memungkiri Karena Dia yang Mengajak Untuk Berdiskusi Dan Sudah Disepakat Di Channel Ibu Sovyatul Alhayat Dan CIA Untuk Membahas Terkait Dengan Ajakan Yang Dia Minta Untuk Kesaan Atau Ketauhitan Daripada Allah Itu Sendiri Oke Teman-teman Itu Saja Yang Saya Sampaikan Mudah-mudahan Apa yang Sudah Kita Sampaikan Tadi Yang Kita Sudah Tunjukkan Itu Bisa Bermanfaat Sebagai Referensi Kita Sekarang Kita Semakin Yakin Semakin Tahu Bahwa Kelakuan Orang Muslim Ini Yang Mereka Sendiri Ingin Mengajak Berdiskusi Tentang Pengajaran Pengajaran Baik Islam Dan Kalau di Al-Quran Allah Selalu Mengatakan Hujah Atau Dalil Yang Mana Mendukung Pernyataan Mereka Mereka Itu Kebingungan Sendiri Teman-teman Mereka Sendiri Tidak Yakin Di antara Ulama Sendiri Banyak Yang Terpecah Dalam Memutuskan Satu Pengajaran Entah Pengajaran Itu Terkait Dengan Ketauhitan Entah Terkait Dengan Sifat Sifat Allah Entah Itu Mengenai Teman-teman Sendiri Mengatakan Antara Satu Ulama Dengan Ulama Lain Itu Semua Terpecah Antara Satu Ulama Ada Yang Mengatakan Bahwa Kebanyakan Ulama Mengatakan Oh Yang Dikorbankan Itu Adalah Ishak Tetapi Ulama Beberapa Ulama Yang Lebih Sedikit Mengatakan Ismail Dan Sampai Sekarang Mereka Tetap Terpecah Teman-teman Nah Dalam Ajaran Islam Semua Pengajaran Islam Itu Selalu Begitu Tidak Ada Satu Pengajaran Yang Pasti Teman-teman Saya Mau Buktikan Kalau Sananya Teman-teman Muslim Kalau Mau Datang Untuk Berdebat Kita Buktikan Semua Pengajaran Kalian Tidak Ada Kepastian Di Sana Antara Satu Ulama Dengan Ulama Lain Itu Tidak Ada Yang Sepemahaman Tetapi Kalau Ajaran Kekristianan Itu Semua Adalah Serbah Keyakinan Nah Itu Saja Oke Teman-teman Terima kasih Atas Perhatiannya Semua Teman-teman Yang Di Live Chat Yang Sudah Memberikan Komentar Dan Pandangannya Di Live Chat Saya Ucapkan Terima Kasih Sampai Berjumpa Pada Acara Kita Selanjutnya Tuhan Memberkati Kita Semua